Video membuat aksi seorang ibu-ibu naik ke atas kap mobil viral di media sosial. Tindakan itu disebut sebagai upaya wanita tersebut menggagalkan pencurian mobilnya. Peristiwa itu terjadi di daerah Ciracas, Jakarta Timur, pada Kamis tanggal 2 Juni sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Video viral itu awalnya memperlihatkan kondisi jalan yang relatif masih ramai. Tidak berselang lama, muncul mobil berwarna silver. Namun, di atas kap mobil itu ada wanita yang berupaya menghentikan laju kendaraan tersebut. Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Budi Sartono membenarkan peristiwa tersebut. Dia menyebut pelaku berinisial RA telah ditangkap. Sebelum 1x24 jam kita tangkap yang bersangkutan di Bekasi, kata Budi kepada wartawan, Sabtu, tanggal 4 Juni tahun 2022. Budi mengatakan kasus itu berawal saat korban berinisial LN berniat menjual mobilnya lewat jasa pemasaran di media sosial. Pelaku yang melihat undahan korban tertarik dan datang ke rumah korban untuk melakukan transaksi. Menurut Budi, tercatat sudah 4 kali pelaku datang ke rumah korban. Pelaku saat itu selalu berdali ingin melakukan tes drive terlebih dahulu. Pada Kamis tanggal 2 Juni malam, pelaku dan korban lalu kembali bertemu. Pelaku pun kembali meminta melakukan tes drive. Pelaku lalu membawa mobil korban ke arah SPBU Ciracas. Saat korban lengah pelaku lalu memukul korban hingga terjatuh dari mobil. Korban yang tidak menyerah tetap berupaya menggagalkan pencurian pelaku. Korban LN lalu nekat naik ke atas kap mobil dengan harapan menghentikan laju kendaraan yang dikemudikan pelaku. Korban lalu membuat laporan ke Polres Metro Jakarta Timur pada Jumat tanggal 3 Juni dini hari. Kurang dari 24 jam pelaku berhasil ditangkap di daerah Kerangan, Bekasi. Atas perbuatannya, pelaku kini telah ditetapkan sebagai tersangka.